Salam Purasun, saya Elsa Nuriani, putri nelayan Pelabuhan Ratu tahun 2023 dari SMA Mutiara Halo viewers, kembali lagi dengan konten Semantar TV Oke kita akan bahas gimana keseruan pada saat hari nelayan Pelabuhan Ratu Dan ini sudah pasti tahu semuanya bahwa tahun 2023 merupakan awal kembali Hari nelayan Pelabuhan Ratu diramaikan secara besar-besaran Setelah sebelumnya beberapa tahun vakum karena pandemi Pada saat itu masyarakat Pelabuhan Ratu sangat antusias sekali Dan Alhamdulillah tahun ini SMA Mutiara dipercaya Untuk mengisi rangkaian acara upacara adat pada puncak seremoni peringatan hari nelayan tahun 2023 Alhamdulillah juga merupakan satu kebanggaan bahwa tahun ini putri nelayan Kembali diraih oleh SMA Mutiara setelah melalui proses pemilihan putri nelayan Secara bergensi diikuti oleh puluhan remaja-remaja wanita yang ada di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya Alhamdulillah dimenangkan oleh Telsa Nuriani yang tadi sudah menyapa di awal video Dengan make upnya yang keren dari Rehan Ascar Pelabuhan Ratu Kegiatan nelayan biasanya dilaksanakan setiap tanggal 6 April Namun pada saat itu bertempatan dengan bulan puasa Jadi kegiatannya digeser ke bulan Mei Tapi tidak mengurangi rasa semangat dan juga rasa syukur Masyarakat Pelabuhan Ratu pada saat peringatan hari nelayan ini Rame ya Seluruh lapisan masyarakat tumpah ruah di jalanan Untuk bisa menyaksikan momen satu tahun sekali kebanggaan dari Pelabuhan Ratu For your information bahwa hari nelayan Pelabuhan Ratu tahun ini Resmi menjadi salah satu list dari kegiatan KEN Yaitu Harisma Ivan Nusantara Keren banget ya Luar biasa Arak-arakan dimulai dari pendopo Pelabuhan Ratu Dan Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu juga berpartisipasi untuk pawai biota laut tuh kan Ini bisa dilihat temanya lucu-lucu ada yang jadi ubur-ubur Nah ini para pembina dari SMA dan SMK Mutiara Juga ada SMP Mutiara Ini pasukan turtle ya Dan ini juga pasukan para petani, ibu-ibu petani Ada juga pasukan ini pembawa ikan pari Ini ikan pari paling besarnya Keren kompak selalu untuk Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu Arak-arakan sudah selesai Sebagian dari kita dari Yayasan Mutiara SMP, SMA, SMK sudah stand by di panggung Untuk persiapan puncak hari nelayan Dan inilah dia suasana di panggung dan juga di dermaga Begitu banyak masyarakat yang berdesak-desakan Untuk bisa menyaksikan acara ini Dan di tengah-tengahnya Wih hebat ya Pesatuan ini dari SMA, SMK dan juga SMP Mutiara Menjadi pemeran utama di sana Keren banget Tidak hanya tahun 2023 saja SMA Mutiara sudah berlangganan dari tahun ke tahun Menyabet ya kategori putri nelayan Ataupun juga pengisi acaranya Lain kali di konten selanjutnya kita akan bahas Siapa aja sih sosok putri nelayan dari SMA Mutiara Dari angkatan awal Seru ya kayaknya Pokoknya selamat hari nelayan Sukses terus untuk nelayan Pelabuhan Ratu Umumnya untuk nelayan se-Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi